Oke teman-teman berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi atau mengaktifkan navigasi gesture di HP Vivo ya Nah lalu saja kita masuk ke tutorialnya pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai Nah jadi untuk langkah yang pertama kalian silahkan masuk ke pengaturan Lalu kalian silahkan gulir ke bawah kalian klik di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas Nah lalu disini kalian sorry bukan disini ya tapi di bagian sistem Nah ini kalian masuk ke pengaturan pilih di bagian sistem Lalu selanjutnya pilih di bagian navigasi sistem Nah ini ada dua pilihan navigasi tiga tombol dan navigasi gesture Jadi untuk menghilangkan tombol navigasi ini pilih navigasi gesture ya Nah jadi setelah kalian pilih navigasi gesture dan kalian bisa lihat disini sudah tidak ada tombol navigasinya Untuk cara penggunaannya cukup mudah kalian tinggal usap dari kanan untuk tombol kembali dari kiri juga sama Kemudian dari bawah ke atas untuk ke home screen atau ke layar beranda ya Nah jika kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan akan menampilkan rise and up Nah saya ulangi untuk tombol kembali bisa dari kanan ataupun dari kiri Kemudian untuk ke home screen bisa dari bawah ke atas dengan cepat Kalau ingin menampilkan rise and up usap dari bawah ke atas tetapi dengan ditekan atau ditahan Nah seperti itu Oke itu saja silahkan kalian coba semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya